Nah, kita lanjutkan lagi Dalam diagram purbex dari logam Ada beberapa zona yang perlu kita lihat Yang biasanya menjadi point of interest dari diagram purbex Tiga zona itu adalah zona korosi, zona immunity, dan zona pasifasi Nah, jadi ada tiga tadi ya Yang pertama adalah zona korosi Korosian Ada zona immunity Immunity Ada yang ketiga adalah zona pasifasi 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 Jadi ada tiga zona ini Saya akan tunjukkan gambar diagram purbex Di sebelah kiri ini Ada gambar diagram purbex ya Menunjukkan tiga daerah Ada zona immunity, zona korosian, dan zona pasifasi Nah, pertama sebelum saya lanjutkan Kita harus membedakan dulu antara pasifasi dengan Pasivity Jadi ada pasifasi Ada pasifitas Ada pasifasi Pasifasi Ada pasifasi Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah Pasifasi Yang atasnya adalah pasifasi Yang ke bawah ini adalah kepasifan Jadi Perbedaannya di sini Kalau pasifasi Ini secara general itu adalah Proses 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 membentukan Oksida Proses Membentuk Oksida Pada permukaannya Pada permukaannya Jadi proses membentuk oksida Pada permukaan Dari logam Sedangkan pasifiti Atau kepasifan itu adalah Kondisi Kondisi di mana setelah Membentuk semua oksida ini Semua oksida ini telah Melapisi Melapisi permukaan Permukaan Total Secara total Secara menyeluruh Jadi ketika Oksida ini sudah menutupi Secara menyeluruh Dan Membentuk Layer atau lapisan Yang tidak Yang tidak memiliki flow Tidak memiliki cacat Maka dia Berada Berada Dalam kondisi Yang Memiliki Sifat pasif Sedangkan Berbeda dengan pasifasi Pasifasi itu adalah Proses Ya Membentuknya Pembentukan Oksida Di 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 permukaan Permukaan Logam Ini adalah Zona pasifasi Jadi di zona pasifasi ini Adalah zona dimana Material itu akan Mengalami Proses Membentuk oksida Di permukaan logam Ya Sehingga ketika Sudah proses itu sudah selesai Logam itu akan Mengalami pasifasi Ya Mengalami Kondisi yang memiliki Dia berada Dalam kondisi Yang pasif Karena dia sudah Memiliki Oksida di seluruh permukaan Ya Gitu Nah Kita bisa melihat Disini ada Tiga zona ya Tiga zona Ada zona Korosi Di bagian Kiri atas Ada zona korosi Ada zona pasifasi Dan ada zona Immunity Zona-zona yang ada Di dalam Purbex diagram Ini bisa Diketahui Atau bisa dibedakan Dari reaksi-reaksi Yang terjadi Ya Dipisahkan Dari Sebuah reaksi Ya Reaksi equilibrium Nah Reaksi itu ada dua Yang pertama Ada reaksi Chemical reaction Chemical reaction Yang kedua Itu ada Namanya itu Electrochemical Electrochemical Reaction Bisa dilihat Dari mana Ya Kita lihat Dari diminusi dulu Chemical reaction Itu adalah Reaksi dimana Tidak diperlukan Atau tidak Dibutuhkannya Elektron Ya Jadi Biasanya Yang terjadi Itu adalah Reaksi Antara molekul Atau Ion Ion positif Atau negatif Ya Jadi Di sini Yang biasanya terjadi Adalah Reaksi antara Molekul Dan Atau Ion Sedangkan Yang bawah ini Itu termasuk Sama dengan Molekul Dan Ion Ditambah dengan Adanya elektron Biasanya seperti itu Ya Kalau digambar ini Gimana ceritanya Kalau di diagram ini Kita bisa lihat Dari garis-garisnya Ya Setiap garis ini Setiap garis-garis titik-titik Ataupun garis Garis tebal Ya Solid line Itu Mewakili sebuah Reaksi ekilibrium Ya Jadi Ketika kita Memiliki sebuah reaksi ekilibrium Kita lihat Kita catat gitu ya Nah kita akan lihat Apakah yang Apa yang Apa reaksi yang terjadi Apakah dia memiliki Apakah dia termasuk Sebagai reaksi Kemikal Ya Chemical reaction Atau termasuk dalam Elektrochemical reaction Dilihat dari Komponen-komponen Yang ada di dalam Reaksi kimia tadi Gitu Nah sehingga Kita punya Beberapa garis Garis itu akan Memisahkan Antara Biasanya si dua Ya Kebanyakan Setiap garis Equilibrium reaction Itu akan memisahkan Dua daerah Ya Contoh Garis yang Ini Yang saya tunjuk Ini memisahkan Antara Korosi dengan Pasifasi Garis yang miring Ini memisahkan Antara Daerah immunity Dengan pasifasi Sedangkan garis yang lurus Ini Itu memisahkan Korosi dengan immunity Ya Jadi setiap garis Itu akan memisahkan Dua zona Gitu Biasanya Ya Nah Kita ke Yang pertama dulu Ya Kita Yang pertama Ini adalah Equilibrium Antara Immune Dan Korosif Nah Di Pada reaksi Ini Ya Pada reaksi Equilibrium Di Yang memisahkan Antara Daerah immunity Dengan daerah korosi Ya Biasanya Kita akan Melihat Reaksi Yang Mirip Dengan reaksi Anodik Ketika Kita memiliki Sebuah Logam Yang Ter Terlarut Atau Terulai Menjadi Ion Dan elektron Ya Maka Dia akan Memiliki Reaksi Yang seperti Ini Logam Itu menjadi Logam Ion Z Plus Z Elektron Min Ya Dari reaksi Ini Maka Kita akan Punya Reaksi Ya Reaksi Reaksi Anodik Ya Disini Ada reaksi Anodik Atau Ada Oksidasi Disini Nah Dari reaksi Ini Kita bisa Menghitung Persamaan Ya Persamaan Nersnya Persamaan Nersnya Sehingga Kita punya Persamaan Seperti Ini Equilibrium Dari M Itu adalah E0 Ditambah Dengan 0,059 Per Z Dikalikan Dengan Log Aktivitas Dari MZ Plus Ya Ketika ini Diplotkan Di Dalam Diagram Tampur Bix Maka Kita Akan Punya Straight Line Garis Lurus Garis Lurus Yang Dia Tidak Dipengaruhi Oleh PH Jadi Dia Akan Lurus Nilainya Akan Lurus Nilainya Walaupun PH Berganti Ganti Ganti Coba Coba Kalian Lihat Gambar Yang Di Sebelah Kiri Akan Saya Tunjukkan Nah Di Gambar Ini Kita Lihat Ada Garis Lurus Lurus Ini Adalah Garis Dari Reaksi Yang Memisahkan Antara Daerah Imun Dengan Daerah Korosi Sekarang Kenapa Kok Ada Empat Kenapa Kok Garis Ada Empat Gitu Ya Karena Ini Tergantung Dari Aktivitas Dari Logam Tadi Jadi Nilai Dari Log Am Ini Akan Mempengaruhi Log M Z Log Species M Z Plus Ini Akan Mempengaruhi Apakah Garis Berada Di Sini Sini Atau Disini Gitu Ya Nah Dari Beberapa Garis Itu Tadi Mr. Purbex Bapak Purbex Ini Menyarankan Atau Men Suggest Menyarankan Bahwa Kita gunakan Yang Menggunakan Konsentrasi 10 Pangkat Min 6 10 Pangkat Min 6 Jadi Kita Pakai Yang Ini Yang Dibawah Sini Kita Gunakan Konsentrasi Larutan 10 Pangkat Min 6 Untuk Kelarutan Untuk Larutan Yang Memiliki Larutan Yang Tidak Memiliki Logam Lain Ion Logam Lain Jadi Di Dalam Larutan Cuma Ada Ion Dari M M Plus Aja Gitu Gak ada Ion Yang Lain Nah Ketika Kondisi Seperti Itu Kita Bisa Menggunakan Konsentrasi Yaitu 10 Pangkat Min 6 Gitu Selain Reaksi Ini Ada Juga Kondisi Di mana Reaksinya Itu Dari MX Plus Plus Z Min Itu Menjadi MX Z X Min Z Plus Nah Ini Kondisi Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Itu Adalah Kondisi Dimana Logam Ion Logam Itu Memiliki Oxidation Number Yang Berbeda Bilox Yang Berbeda Nah Ketika Kondisi Seperti Ini Maka Reaksi Ners Persamaan Ners Ners Nya Juga Akan Berubah Berubah Nggak Begitu Banyak Kalau Dilihat Dari Rumus Tapi Ini Akan Mempengaruhi Di Garis Yang Nanti Dihasilkan 0,059 Dibagi Z Log Aktivitas M Z Plus Dibagi Dengan Aktivitas M X Min Z Plus Gitu Nah Ketika Kondisi Seperti Ini Maka Biasanya Biasanya Diagram Perbex Kita Akan Berubah Menjadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Gitu Jadi Ada Tambahan Di Atas Ini Dimana Dia Akan Memisahkan Daerah Korosi Dengan Daerah Yang Lain Dimana Dia Memiliki Bilangan Oksida Yang Berbeda Ini MZ Plus Ini MX Plus Dimana X Itu Biasanya Lebih Besar Daripada Z Gitu Nah Ini Sebagai Contoh Ini Mirip Dengan Punyanya Fe Jadi Ini Mirip Dengan Diagram Probex Dari Fe Nah Jadi Seperti Itu Daerah Yang Memisahkan Antara Daerah Imun Dengan Daerah Korosif Bisa Aja Imun Di Atas Bisa Aja Imun Di Bawah Gitu Ya Tapi Disini Kalau Misalnya Kita Melihat Ya Kalau Kita Lihat Dia Punya Kecenderungan Yang Sama Jadi Disini Ketika Daerah Ini Memisahkan Antara M Dengan M Z Plus Maka Ketika M Z Plus Di Atas M Di Bawah Reaksi Lain Itu Akan Memiliki M Z Plus Di Tempat Yang Sama Disini Ya Ya Gak 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 Mungkin Disini Ada M Z Plus Terus Kemudian Ini Reaksi Memisahkan M Z Plus Dengan MX Plus MX Malah Disini Gak 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 Gitu Jadi Ini Tetap M Z Plus Gitu Nanti Yang lain Akan Mengikuti Ya Reaksi Yang Akan Mengikuti Nah Sekarang Kita Masuk Dulu Yang Kedua Yang Kedua Itu Yang Kedua Itu Ada Daerah Yang Memisahkan Antara Sorry Garis Yang Memisahkan Antara Immunitas Immunity Dengan Equilibrium Antara Immun Dan Pasifasi Pasifasi Nah Di Daerah Ini Ada Reaksi Yang Biasanya Sorry Sebentar Ada Reaksi Yang Pembentukan Biasanya Yang Berhubungan Dengan Pembentukan Hidroksid Terutama Di dalam Daerah Netral Dan Basah Sebagai Contoh Kita Ambil Ini Ada Reaksi Logam M Ditambahkan Dengan Z H2O Itu Akan Menghasilkan MOH Ditambahkan Dengan H Plus Z Elektron Sorry Ini Z Juga Nah Jadi Seperti Ini Ketika Kita Punya Logam Yang Berada Di dalam Kondisi Netral H2O Jadi Dia akan Menghasilkan Oksida Dan Biasanya Menghasilkan Asam Bisa Juga Menghasilkan Asam Dan Melepaskan Elektron Nah Kalau Kita Lihat Dari Gambar Yang Tadi Maka Kondisi Ini Itu Diwakili Oleh Garis Yang Ini Garis Yang Bawah Dan Solid Yang Itu Sedangkan Yang Terakhir Itu Garis Yang Vertikal Garis Yang Vertikal Itu Garis Yang Memisahkan Antara Daerah Korosyen Dengan Daerah Yang Pasifasi Nah Ini Biasanya Itu Adalah Biasanya Adalah Reaksi Kimia Yang Terjadi Nah Sebagai Contoh Kita Punya Reaksi MZ Plus Plus Z H2O Menjadi M Dalam Kurung OH Z Plus Z H Plus Ya Disini Tidak Ada Elektron Min Dalam Reaksi Ini Biasanya Posisi Vertikal Gitu Nah Jadi Ada Tiga Garis Ini Yang Perlu Kalian Ketahui Biasanya Biasanya Garis Garis Ini Garis 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 Yang Lurus Ke Samping Ini Biasanya Adalah Garis Yang Mewakili Reaksi Elektrokimia Yang Miring Ke bawah Atau Miring Ke atas Biasanya Biasanya Itu Adalah Reaksi Elektrokimia Sedangkan Reaksi Vertikal Itu Biasanya Adalah Reaksi Kimia Dan Itu Dan Ketiga Reaksi Reaksi Itu Memisahkan Dua Dua Daerah Yang Daerah Itu Bisa Dilihat Nanti Apakah Dia Daerah Korosi Ataupun Daerah Pasifasi Nah Ada Lagi Yang Perlu Diketahui Bahwa Ada Beberapa Logam Yang Memiliki Kondisi Khusus Kita Sebut Dia Sebagai Apoterik Amfoterik Metal Amfoterik Metal Ini Adalah Logam Yang Memiliki Yang Mengalami Yang Mengalami Kelarutan Tadi Dia Larut Di Dalam Larutan Asam Ataupun Larutan Basah Sehingga Dia Memiliki Daerah Korosi Di Asam Ataupun Di Basah Jadi Ada Dua Kalau Yang Tadi Bisa Dilihat Cuma Satu Sedangkan Sekarang Ada Dua Saya Tunjukkan Sebentar Saya Tunjukkan Dulu Jadi Ini Ada Dua Gambar Yang Sebelah Kiri Ini Yang Biasa Yang Normal Sedangkan Yang Termasuk Dalam Apoteric Metal Yang Berada Dalam Apoteric Metal Ini Itu Adalah Logam Logam Yang Dia Memiliki Dia Bisa Terlarut Di Dalam Sini Dalam Kondisi Asam Di pH Yang Rendah Di pH Yang Rendah Ataupun Di pH Yang Tinggi Di Bahasa Nah Legam Logam Yang Termasuk Dalam Apoteric Metal Ini Biasanya ZN AL Ataupun PB Dan Banyak Masih banyak Yang lain Garis 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 Ini Tetap Diketahui Berdasarkan Persamaan Nurse Yang Kemudian Menghasilkan Persamaan Garis Disini Contohnya Menghasilkan Persamaan Garis Ini Persamaan Garis Ini 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 Menghasilkan Persamaan Garis Masing Masing Seperti Itu Nah Jadi Itu Tadi Saya Bisa Saya Simpulkan Materi Kita Pada Per-based Diagram Jadi Diagram Per-based Diagram Itu Adalah Diagram Yang Membantu Kita Untuk Membentuk Sebuah Framework Atau Bayangan Secara Termodinamika Sistem Kita Ini Berada Dalam Kondisi Apa Gitu Dengan Potensial Sekian Dan Dalam PH Sekian Dengan Kondisi Larutan Seperti Ini Kira-kira Korosi Yang Terjadi Atau Material Sistem Material Kita Ini Akan Korosi Atau Enggak Apakah Dia Malah Mengalami Pasifasi Atau Jangan-jangan Dia Tidak Akan Korosi Gitu Sehingga Kalau Misalnya Kita Memikirkan Berbicara Tentang Perlindungan Korosi Kita Tidak Ingin Material Terkorosi Kita Akan Pengen Material Kita Berada Dalam Kondisi Immunitas Atau Pasifasi Perlu Diketahui Bahwa Semua Ini Berada Dalam Lingkungan Tertentu Jadi Kalau Misalnya Kita Memikirkan Untuk Menggeser Ke Arah Kanan Otomatis Kita Merubah Lingkungannya Dari PH Asam Menjadi PH Basah Misal Seperti Itu Ataupun Sebaliknya Dan Kalau Atas Ke Bawah Maka Kita Merubah Potensial Dari Material Tadi Gimana Cara Merubahnya Itu Bisa Dengan Reaksi Elektrokimia Bisa 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 Tambahan Tambahan Perlindungan Korosi Seperti ICCP Yang Nanti Akan Kita Bahas Di Materi Materi Selanjutnya Jadi Probex Diagram Ini Membantu Kita Untuk Membentuk Mindset Itu Dimana Kita Bisa Melihat Atau Membayangkan Dengan Jelas Apakah Materi Nanti Akan Terkorosi Atau Nggak Seperti Itu Dari Saya Material Selanjutnya Nanti Akan Saya Tambahkan Lagi Terima kasih Atas Perhatian Semoga Bermanfaat